Pihak SPBU di Condit, Jakarta Timur yang menjadi viral karena diduga melakukan kecurangan saat pengisian bahan bakar minyak menyampaikan bantahan mereka. Meski masih disegel, teramesin dispenser pertalat yang diperiksa ulang dipastikan dalam keadaan baik. Setelah menjadi viral di media sosial, sebuah dispenser khusus pertalat SPBU 3413501 yang teratak di Jalan Raya Condit, Jakarta Timur belum dioperasikan. Untuk sementara, mesin ini tidak difungsikan karena masih diselidiki oleh Pertamina dan Badan Meteorologi. Menanggapi kejadian kemarin tersebut, pihak SPBU menegaskan tidak ada yang salah pada alat ukur dispenser pertalat. Bahkan paca kejadian pihak Pertamina dan Badan Meteorologi melakukan pemiliksaan ulang mesin dispenser. Hasil pemiliksaan tim Pertamina dan Badan Meteorologi menunjukkan mesin dispenser dalam keadaan baik. Selesai kejadian pun, pihak SPBU dan konsumen telah berdamai. Bahkan konsumen hanya membayar 55 liter dari 78 liter yang tercatat di mesin dispenser. Waktu itu ada kejadian di sini, cuman kita kan udah bernegoisasi, istilahnya udah berkonfirmasi, udah saya kita ingin secara kekeluargaan gitu ya bang ya. Karena kan posisinya waktu kejadian itu emang dia ngotot, gitu namanya. Terus dia itu ngomongnya buru-buru, jadi kita pakai sistem kekeluargaan aja gitu kan. Karena kan posisinya waktu di Tera bener, saya udah ujukin semuanya, bukti saya gitu kan, apa lainnya saya. Tapi yang saya sesalkan itu dia kok masukin ke viral bang, gitu aja. Sebelumnya seorang konsumen SPBU menggugah video di Instagram, karena menduga dicurangi melalui alat ukur dispenser saat mengisi BBM jenis Pertalite. Konsumen merasa kapasitas maksimal taki mobilnya hanya 60 liter. Sedangkan saat mengisi BBM, alat ukur dispenser menunjukkan angka 78 liter. Kasus tersebut saat ini masih dalam pengawasan Pertamina dan Badan Meteorologi. Efrizal, Jakarta